Rumah keluarga Junaidi, 17, pelaku pembunuhan sadis di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, Kalimantan Timur kini rata dengan tanah. Tiga bangunan yang terdiri dari dua rumah dan satu bengkel milik keluarga Junaidi dirobohkan dengan alat berat jenis ekskavator, Sabtu, 10 Februari 2024. Dari video yang beredar, tampak satu unit ekskavator merobohkan bangunan tersebut, yang seketika rata dengan tanah. Rekaman video pembongkaran rumah pelaku pembunuhan sadis itu dibagikan akun Instagram Info Penajam. Disebutkan bahwa pembongkaran tersebut atas kesepakatan keluarga pelaku untuk menghilangkan rasa trauma keluarga dan warga sekitar. Nantinya rumah korban juga turut dibongkar atas permintaan keluarga. Dalam rekaman video juga terlihat bagaimana keluarga pelaku membacakan surat pernyataan yang disaksikan Camat Babulu, Kapolsek Babulu, Koramil Babulu, Kades, serta masyarakat sekitar. Sebagaimana diketahui, Junaidi, 17, pelaku pembunuhan sadis kini mendekam di tahanan Polres PPU. Aksi pelajar SMK tersebut membuat geger setelah menghabisi nyawa lima orang yang merupakan satu keluarga pada Selasa, 6 Februari 2024, dini hari. Kasus ini menyita perhatian publik dan sempat trending di media sosial. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.